Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Membelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang Google Formulir Google Formulir ini adalah layanan dari Google untuk membuat formulir online atau dalam jaringan dan juga bisa membuat quiz atau soal dalam jaringan Google Formulir itu secara format itu sederhana namun dia mempunyai pengaya sehingga fungsinya bisa akan lebih powerful Nah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal atau quiz yang mirip-mirip dengan UNBK mirip-mirip dengan CPT yaitu mengandung token Nah bagaimana cara membuat token maka ikutilah tutorial yang akan saya berikan Oke baiklah saya akan membuka Google Formulir ya Seperti ini linknya kemudian saya enter Nah disini ternyata siswa diminta untuk memasukkan token Sekarang kita coba untuk memasukkan token Misal Kita klik berikutnya Ada keterangan token yang Anda masukkan salah Oke kita coba Masukkan token yang benar Nah ketika benar Maka Siswa Langsung bisa masuk ke Soal Nah sekarang bagaimana cara membuat token Seperti ini Marilah Kita Belajar bersama-sama Bagaimana cara membuat Token Saya sudah punya Berapa formulir seperti ini Saya cari Formulir yang Belum ada Tokennya Oke sebentar Saya cari yang tidak ada Tokennya Oke saya telusuri saja Matematika Nah ini Saya coba yang ini Nah ini belum ada Token ya Nah sekarang bagaimana cara membuat Token Kita Klik dulu Ini membuat bagian Baru ya Ya ini bagian tanpa judul Kemudian kita membuat Tambahkan pertanyaan Ketik saja Token Token Ini Kemudian Kemudian Aktifkan Validasi Respon Ini kalau tidak kita Aktifkan Maka Tidak muncul di sini Validasi Respon Coba kita aktifkan Validasi Respon Perhatikannya di sini Tidak ada Validasi Kemudian Aktifkan Validasi Respon Nah di sini Muncul Beberapa Pilihan Untuk Memvalidasi Token Ini ada Beberapa Pilihan Pilih yang Text Kemudian Masukkan Token di sini Misalkan 12 MIPA 1 Nah di sini Text Kesalahan khusus Ini adalah Text yang muncul Bila Sesua Mengisi Token yang Salah Misalkan kita tulis Token Yang Anda Masukkan Salah Nah Nah setelah itu Ini Kita Tarik Menjadi Bagian yang Pertama Ini Token ini Masuk di Bagian Kedua Ada Empat Bagian Bagian Dua Dari Empat Ini kita Tarik Menjadi Bagian Yang Pertama Bagaimana Menarik Atau Memindah Ke Bagian Pertama Klik Saja Tiga Titik Kemudian Pindahkan Bagian Nah token Ini Kita Naikkan Ke Atas Sehingga Menjadi Bagian Paling Atas Artinya Nanti Sesua Sebelum Mengejakan Soal Sebelum Mengisi Identitas Sesua Harus Masukkan Token Terlebih Dahulu Jangan Lupa Klik Simpan Nah Naik Di Bagian Pertama Dari Empat Bagian Nah Sekarang Kita Coba Sekarang Klik Saja Pratinjau Nah Maka Sesua Harus Masukkan Token Misalkan Kita Isi Yang Salah Dulu Kita Klik Berikutnya Maka Ada Peringatan Token Yang Anda Masukkan Salah Oke Sekarang Kita Masukkan Yang Benar Kita Klik Berikutnya Kemudian Lagi Berikutnya Anak Mengisi Kelas Misalkan Klik Lagi Berikutnya Nah Langsung Masuk Ke Bagian Soal Nah Demikian Cara Membuat Token Sehingga Soal Yang Dibuat Dengan Google Formulir Berasa Seperti Ujian Berbasis Komputer Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima